Hai friends kali ini kita mau masak Salmon Zaru Soba atau soba dingin pertama-tama kita bersihkan dulu salmonnya dan juga dikeringkan buat kalian yang baru subscribe channelku ya disini kami memasak salmonnya dengan menggunakan lapang gorengan aja ini adalah cast iron dengan menggunakan sangat sedikit minyak kalian juga boleh memanggangnya jika mau hai 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 Boleh ditambahkan sedikit butter untuk rasa Masak sekitar 10 menitan Untuk bumbunya kami cuma pakai garam, kemudian black pepper dan juga kecap asin Simple aja, cuma tuangkan kecap asin di atas salmon setelah dia hampir matang Taburkan black pepper di atas salmon Dan tuangkan sisa kecap yang masih ada di penggorengan Sekarang waktunya memasak soba kita Nah ini adalah soba yang enak banget, dia itu adalah keluaran Korea, jadi bukan keluaran Jepang Kalau kalian menyukai tekstur agak kenyal, nah ini adalah soba yang paling cocok Nah ini adalah saus untuk soba yang perlu dicampur dengan air dimin Didihkan air dengan api yang besar Kemudian masukkan sobanya, kali ini kami memasukkan 3 ikat sekaligus Masak dalam api besar, memerlukan waktu sekitar 7-8 menit Kemudian tiriskan soba Segera siram dengan air mengalir untuk menghentikan proses pemasakan soba ini Kemudian dinginkan dengan air es Siapkan 1 mangkau es batu Dan kita akan simpan soba ini di dalam chiller untuk beberapa saat Kalau soba sudah dingin, siap untuk disantap Soba dingin biasanya disajikan di atas alas bambu supaya airnya dapat ditiriskan Karena zaru sendiri artinya adalah saringan Saus soba tadi harus kita campur dengan air dingin Tambahkan irisan daun bawang sesuai selera Masukkan togarashi atau serbuk cabai Jepang Dan tentunya wasabi Aduk sampai rata Salmon zarus soba siap untuk disantap Itadakimasu Selamat mencoba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton